Pada siang hari ini, saya akan sampaikan informasi awal berkaitan dengan kasus penerimaan 7 jenazah. Jadi, Rumah Sakit Polri telah menerima 7 jenazah laki-laki dari kiriman dari konsep JTAC pada pukul 09.46. Saat ini, kami sedang mempersiapkan untuk pemeriksaan awal identifikasi dan pemeriksaan luar jenazah. Kami sudah menyiapkan tim yang meliputi dari tim kedokteran forensik termasuk dari MAPES Polri, kemudian tim kedokteran gigi forensik, kemudian tim DNA, tim INAVIS dan Siti Jari, serta tim forensik dari FKW. Kemudian, kami juga berharap keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami, kami sudah menyiapkan tim antem-mortem yang ada di gedung TVE, untuk keluarga yang merasa kehilangan, untuk menyampaikan informasi, kemudian dengan membawa identitas lapor dari keluarga tersebut, kemudian membawa kartu identitas yang dilaporkan mungkin salah satu dari korban tersebut, menggunakan kartu keluarga, alat-artu pribadi yang diduga korban, misalnya sikat gigi, sisir, atau baju pribadi yang belum dicuci, termasuk topi. Ini berkaitan dengan pemeriksaan sampah DNA. Kemudian, motor korban yang semasa hidup dan terlihat giginya. Jadi, nanti akan kami data, data-data antem-mortem tersebut, akan kami cocokkan dengan yang kami temukan di pos-mortem jenasa. Kemudian, atau keluarga, atau teman yang memiliki informasi, dapat menghubungi rumah sakit di ledung TVE sana, ada tim antem-mortem di 021-809-3288 dengan extension 241 di ledung TVE. Itu informasi awal yang dapat kami sampaikan. Setelah ini, kami akan melaksanakan pemeriksaan awal. Kalau sudah teridentifikasi, berapa orang, Pak? Kan, kita baru melakukan pemeriksaan. Ada informasi identitas dua jenasa, tapi akan kami cocokkan, dan tim INAFIS akan berkolaborasi dengan kami untuk pengambilan sidik jari, mengingat jenasa itu terendam dalam air. Jadi, membutuhkan proses untuk mengambil sidik jari pada jenasa yang terendam dalam air. Untuk penelusuran kepolisian, apakah saat ini masih berlangsung atau tidak, Pak? Gimana? Untuk penelusuran lagi nanti di kali ini? Jadi, karena akan di jemput tengan, nanti bisa dijawabkan banyak, Pak? Untuk kondisi tujuan jenasa ini, diperkirakan sudah berapa hari terendam di sekalipun? Jadi, dari pemeriksaan awal ke tujuh jenasa tersebut, memiliki ciri yang sama, hampir sama. Satu terendam air, juga proses pengunjukannya sudah muncul. Jadi, airnya itu serunya rendah, sehingga akan reser, tapi tentu sudah diambil. Tapi akan proses pengusaha jalan. Jadi, setidaknya 24 jam. Pak, ini kan para korban ini diduga lompat dari jembatan terus masuk ke sungai. Nah, ini ada temuan luka-luka lebam nggak, Pak? Kami sedang melakukan pemeriksaan. Di tapakan awal gitu? Sedang melakukan pemeriksaan. Tadi sudah ada dua keluarga yang datang ke rumah sakit Polri. Apakah sudah teridentifikasi dan siap di bawah keluarga? Kan, nanti akan kita cocokkan data endomortem meliputi medis, gigi, sidik jari, DNA, kemudian properti. Dari situlah kita akan cocokkan dengan data di posmodem. Apa dari dua keluarga ini yang sudah datang ke rumah sakit Polri itu apa mengaku untuk menjemput jenazah tersama? Memberikan laporan, menyampaikan bahwa anggota salah satu keluarganya kemunjiran salah satunya. Semakin banyak data yang ditemukan, semakin cepat kita bisa membandingkan. Ada dua kriteria, namanya primer identifier dan secondary identifier. Yang primer satu sidik jari, gigi, DNA. Nah, sidik jari bisa kita periksa nanti, kemudian gigi juga kita bisa periksa, kemudian DNA kita akan ambil sampelnya. Secondary misalkan properti, properti misalkan pakai jam, jamnya digital atau analog, mereknya apa. Kemudian pakai kalung, kalungnya seperti apa, bajunya seperti apa, lah itu harus kita cocokkan. Semakin banyak informasi, kita akan combine. Medis juga bisa, oh dulu pernah operasi, operasi patah tulang kaki, jadi ada recatatan medis yang bisa kita cocokkan. Semakin cepat data yang kita kumpulkan, semakin cepat. Contohnya seperti tangan ini, kalau dua-duanya ada data, kita tanggupkan, semakin banyak informasi, semakin cepat. Apakah mereka itu satu geng atau satu sekolah? Dari keterangan awal, bahkan ada yang tidak tahu juga dia dari mana, dia hanya perselepon, kemudian tumbuh di sekitar TKP. Pak, cuma untuk penemuan selanjutnya selanjutnya? Saat ini masih berlangsung, pihak dari Timsar, kemudian juga dari Pemburimu Kori, melakukan penemuan selanjutnya di sekitar TKP. Apakah saat ini sudah ada penemuan jenazah baru, Pak? Pak, ada informasi dari pihak keluarga bahwa kelompok jenazah ini sebelumnya sudah meraihkan ulang tahun, terus tiba-tiba digembangkan tim patroli British Press ini dari bekas kota, Pak, betul, Pak? Ya, saat ini kan patroli pihak kepolisian melakukan pencegahan kegiatan-kegiatan tawuran. Itu yang dilakukan oleh anggota pada saat kemudian ada di lokasi. Mementar mungkin itu dulu ya, karena kita juga menemukan. Pada saat mengerbakan itu, apakah ada laporan bahwa ada jumlah anak yang digerbakan itu menceburkan diri, Pak? Sudah dilaporkan sebelumnya, Pak? Ada, kami mendapat keterangan itu baru tadi pagi, pada saat awal dilakukan penemuan kejadian tawuran itu, kita belum menerima laporan, waktu tadi pagi disampaikan oleh tiap sabtu. Ini informasinya kejadiannya kan Sabtu Dinihari, artinya pada saat Sabtu Dinihari ini belum ada laporan ke Polres, baru hari ini? Laporan ke Polres, laporan kita mengeluarkan tawuran. Namun demikian kan pada hari ini kita melakukan kejadian penemuan jenazah di sungai Pali Bekasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.